Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena once tiketnya ini 2000 ini sudah sold out maka kami sudah tidak punya buffer lagi sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman media ada kompas saya lihat ada kompas.com naik motor, mobilina ada media Indonesia ada beberapa lah kebetulan saya kenal semua karena sama-sama Pak Bamsud saya juga bekas jurnalis baik teman-teman semua demikian dan terima kasih kepada ikatan motor Indonesia khususnya Pak Bamsud Satyo mohon terkenan nanti memberikan sambutan sekandu sarahan agar momen untuk menikmati lifestyle otomotif di Mandalika ini benar-benar maksimal tetapi juga memberi efek positif secara ekonomi maupun image kita sebagai bangsa jujur saya menyambut baik dan bahagia hari ini harapan saya juga Mandalika akan menjadi pusat kegiatan otomatis baru pertarahan internasional yang kita bakal-bakakan akan menjadi salah satu destinasi yang kita harapkan mampu menyedot perhatian dunia pada saatnya karena tidak hanya watch tour bike, super bike saja yang akan digelar pada tanggal 19, 21 tapi yang tidak akan ada mini GP, ada moto GP, dan lain-lain tentu kita upayakan ini akan berusaha keras agar sirup itu sebut ada terus kegiatan sepanjang waktu di sana sehingga perlindungan rupiah yang dikeluarkan dari kocek negara tidak sia-sia dengan target peningkatan pariwisata dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat setempat kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah mendidik berapa ribu masyarakat-masyarakat yang kita didik di sana 600 masyarakat yang akan terus membantu kegiatan balap di MXGP eh sorry, MotoGP di Mandalika ini dan hari ini kita melantangi kerjasama antara IMI dengan MGPA kemudian dengan Diandra dalam rangka pendistribusian tiket sehingga pertanyaan-pertanyaan warga, pertanyaan-pertanyaan masyarakat bahwa Mandalika jadi apa enggak, inilah jawabannya kita jadi dan harga tiketnya sudah tadi sampaikan dengan jelas oleh Kohen yang terpenting adalah ini bukan proyek mimpi basah ini proyek beneran, proyek yang betul-betul bisa kita wujudkan dan akan ada kegiatan di lingkar internasional jadi Pak Apsiden pernah menyampaikan kepada saya kalau kegiatan MotoGP berlangsung dengan baik dan bagus maka tidak butuh kemungkinan pemerintah akan meningkatkan sirkuit ini menjadi sirkuit Formula One di Mandalika menurut saya semakin banyak sirkuit maka semakin bagus buat kita bisa kita buat seri dari mulai Bintan sampai Mandalika kita juga sudah menyiapkan Tanjung Losung sebagai pusat kegiatan otomotif baru multi-sport jadi mulai drag race, drag bike, motocross, off-road itu ada nanti di Tanjung Losung di atas tanah 183 hektare begitu juga di Hambalam, sentuh, kesentuh kemarin saya baru semikan sebagian, berlima hektare untuk kegiatan rally, nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain disana begitu juga di Surabaya, ini ada bosnya nih Bos, apa? Blackstone Otomotif Superblock di atas tanah 6 hektare di tengah kota Surabaya dekat Bandara mudah-mudahan Desember juga bisa kita meluncurkan sebagai kegiatan otomotif baru itu apa, misalnya? drag race permanent di Surabaya jadi akan banyak kegiatan spot tourism yang akan kita bangun dan akan membantu pemerintah tapi yang ini saya menyebut baik dan mudah-mudahan tiketnya 2000 ini bisa terdistribusi saya yakin kalau semua kawan-kawan berangkat ini gak cukup tuh karena anggota ini saja dari komunitas lebih dari 10 ribu kita bisa bayangkan nanti betapa warna-warminya inti B kalau kawan-kawan dari Foxy Ferrari Owners Club Indonesia LCI Lamborghini Club Indonesia MCI Bilaran Club Indonesia Morgan Club Indonesia itu bawa mobilnya masing-masing tur ke sana ini NTP akan menjadi tempat yang luar biasa yaitu menggambarkan pada dunia bahwa kita sesungguhnya negara yang sangat mampu dan sangat bisa menunjukkan dan manfaatkan potensi-potensi wisata yang ada di wilayah kita jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan terima kasih sudah menonton di channel ini salam sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax